Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak soliha Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak yang soli dan soliha Senantiasa dalam lingkungan Allah SWT Amin, amin, ya robbal alamin Anak-anak yang soli dan soliha Hebat, luar biasa dan berkarakter Hari ini kita akan belajar tematik bersama Ustadah Bufi Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita awali pembelajaran hari ini Dengan sama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak yang soleh dan soleha Hebat, luar biasa, bertanggung Semarin kita sudah belajar tema Satu, subtema dua Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Tema satu, subtema tiga Hidup Rukun di sekolah Pembelajaran hari ini Kita akan belajar tentang Satu, menemukan cerita yang berbisik Tema-tema lima bintang Yang kedua, kita akan menunjukkan contoh pengamalan sila-sila mancasila Yang ada di sekolah dan sehingga membuat karyat Pun di sekolah Anak-anak soleha sudah siap belum? Nah, pasti sudah siap ya Yuk kita mulai pembelajaran hari ini Anak-anak soleh dan soleha Hebat dan berkarakter Kita akan mulai pembelajaran hari ini Subtema tiga Hidup Rukun di sekolah Anak-anak ustada yang ustada bangkakan Ini adalah contoh kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Biasanya kita bermain bersama Belajar bersama Berbagi makanan dengan teman Ini semua adalah contoh penerapan hidup rukun yang ada di sekolah Nah, selanjutnya kita akan membaca teks Dan kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang hidup rukun yang ada di sekolah Kita baca sama-sama ya Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan Contohnya, bersama-sama melakukan tugas piket kelas Apa yang dilakukan oleh Udin dan para siswa? Dari gambar di sini Kita tahu bahwasannya Murid-murid atau siswa Sedang melakukan piket kelas secara bersama-sama Nah, apa sih manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul Jadi, manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas adalah Pekerjaan akan terasa ringan dan cepat selesai Dan bersama-sama menyelesaikan tugas piket di kelas Merupakan contoh penerapan hidup rukun juga yang ada di sekolah Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat perintah Namun, sebelum kita belajar tentang kalimat perintah Kita baca teks di bawah ini ya Kita baca sama-sama Udin menjadi ketua kelas Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring Udin Sebelum tahu dalam teks tersebut Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan kawan-kawan Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha Jika belum tahu apa itu kalimat perintah Ustada akan jelaskan ciri-ciri dari kalimat perintah Yang pertama, ciri-ciri dari kalimat perintah Nomor satu, menggunakan tanda seru di akhir kalimat Yang kedua, menggunakan kata tolong Coba atau silahkan agar terlihat sopan Selanjutnya, yang ketiga cirinya adalah Menggunakan kata jangan jika kalimat perintah berupa larangan Yang keempat, isinya biasanya diikuti dengan partikel lah dan kan Terakhir, nomor lima, menggunakan intonasi tinggi Nah, jika kita sudah tahu tentang ciri-ciri kalimat perintah Coba kita perhatikan lagi teks ini Jadi, yang manakah dari percakapan Udin dan kawan-kawan Yang termasuk dalam kalimat perintah Ayo, yang mana ya? Sudah ketemu? Ya, betul Jadi, kalimat perintah yang ada dalam teks ini Yang pertama adalah Bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas Yang kedua, kalimat perintah yang kedua adalah Ayo, kita bersihkan kelas sebaik-baiknya Anak-anak yang soleh dan solehah Selain bersih, kelas Udin juga dihiasi agar lebih indah Para siswa menghias kelasnya dengan gambar Hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang berada di sekitar sekolah Mula-mula dibuat skeksa gambar pada kertas menggunakan pensil Anak-anak yang soleh dan solehah Ini adalah salah satu gambar skeksa atau karya imajinatif Apa sih karya imajinatif itu? Gambar imajinatif adalah gambar yang kita hasilkan dari inspirasi kita atau daya hayal kita Untuk membuat karya imajinatif, kita bisa menggunakan, kita sediakan pensil dan kertas untuk membuat skeksa Setelah itu, kita bisa mencari inspirasi dari alam Nah, contohnya burung, pemandangan, bunga, dan lain-lain Anak-anak yang soleh dan solehah, hebat dan berkarakter Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila Kita baca dulu ya teksnya Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara Hal itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila Sila keempat Pancasila Pembagian tugas dilakukan secara adil Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila Anak-anak, kita coba bunyi sila yang keempat dan kelima Sila keempat bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Wah hebat anak soleh dan solehah Anak soleh dan solehah, hebat dan berkarakter Ayo, siapa yang dapat menyebutkan contoh pengamalan sila keempat dan sila kelima Contoh pengamalan sila keempat Pancasila Yang pertama, pemilihan petugas upacara Yang kedua, musyawaroh kerja bakti pada warga kampung Yang ketiga, melaksanakan diskusi kelas atau belajar kelompok Yang keempat, pemilihan ketua RT Kata kunci dari pengamalan sila keempat Pancasila Yaitu musyawaroh, diskusi, pemilihan ketua Kenapa? Karena dalam pemilihan ketua Kita akan melakukannya dengan cara musyawarah Anak-anak yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan memberikan contoh pengamalan sila kelima Pancasila Yang pertama, berlaku adil kepada siapapun Yang kedua, berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata Yang ketiga, tidak pilih-pilih teman Yang keempat, seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberikan nasihat kepada yang malas Yang kelima, seorang ayah atau ibu tidak boleh pilih kasih terhadap anak-anaknya Anak-anakku yang soleh dan solehah, apa yang telah kita pelajari hari ini ya? Nah, kita ingat lagi ya Yang pertama, kita belajar tentang hidup rukun di sekolah Kita mempelajari tentang kalimat perintah Yang kedua, kita belajar tentang karya imajinatif Yang ketiga, kita belajar tentang pengamalan sila keempat Dan sila kelima, anak-anakku yang soleh dan solehah Kalau kita bisa menerapkan atau mengamalkan sila Pancasila yang keempat dan kelima Ketiga, kita bermusyawarah Menentukan petugas upacara dengan musyawarah dan adil Nah, insya Allah kita termasuk anak yang berahlak mulia Sesuai dengan hadis Rasulullah Hadis Riwayat Tirmizi Yang artinya, mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik ahlaknya Untuk menjadi mukmin yang baik ahlaknya Kita jangan lupa ya Sama empat kata ajaib Permisi, tolong, maaf, terima kasih Seperti tadi kita sudah belajar kalimat perintah Tapi ingat, kita harus mengucapkan tolong Dan setelah dilakukan, kita mengucapkan terima kasih Alhamdulillahirrohabilalamin Pembelajaran kita hari ini Hidup rukun di sekolah tema 3 sudah selesai Ustazah ingatkan untuk anda yang soleh dan solehat Untuk selalu mengulang pembelajaran di rumah Dan selalu memaksimalkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang menarik dan bermanfaat Oke, Ustazah akhiri untuk pertemuan hari ini Dengan sama-sama mengucap Hamdallah Alhamdulillahirrohabilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye